Is it you or is it the wind? Gila, ini kayak goyang-goyang banget Kamar, jadi kalo yang ini buat khusus sendiri Let's see, ini ada rollator, tapi kalo rollatornya dikularin, ya upah mandinya disini Hi guys, welcome back to my channel with Menanda Buat kalian yang baru pertama kali mampir di vlog aku Silahkan klik link di bawah untuk kenal siapa aku Dan buat kamu yang belum subscribe, tolong banget subscribe aku dulu Karena subscribe kalian ini Berarti banget buat aku untuk terus membuat vlog secara konsisten So anyway, temen-temen Ini aku lagi di jalan, dan hari ini tuh sebenernya hari peringatan cuaca buruk di Belanda Karena ada badai Apa nama barai ini? Karina? Karina? Apalah Pokoknya ada nama badai gitu loh, aku gak tau badai apaan Tapi sebenernya gak buruk-buruk banget sih Well, anginnya kenceng banget di luar ini Jadi kalo orang naik sepeda tuh kerasa banget temen-temen beratnya Kiana 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 atau apa? Kiana Ya gitu lah Nah, tapi sekarang ini kita mau ke rumah opa Opanya Dennis Jadi opa itu tinggal sendiri Umurnya 94 tahun Karena oma udah meninggal hampir 2 tahun lalu Tahun 2018 Oke Oh, branches tuh Katanya udah ada apa? Ada ranting-ranting udah pada rontok gitu Daripada si badai itu Nah anyway, kita mau jengukin opa Sekarang kita mau ke toko Asia Tapi sebenernya aku gak pede kalo ke toko Asia itu bawa kamera temen-temen Takutnya aku dimarahin Soalnya aku udah pernah sekali ke toko olahraga Itu dimarahin sama securitynya Gak boleh bawa kamera Gak boleh rekam-rekam gitu Jadi aku gak mau ambil resiko itu Tapi ini pas kita mau ke rumah opa Itu nanti aku bisa rekam di dalam rumahnya opa Jadi opa itu tinggal di sebuah gedung Kayak komplek apartemen gitu Satu gedung Nah setiap kamar itu ada apa sih namanya ya Ada pavilion-pavilionnya lagi gitu loh Ada rumah-rumahnya lagi di dalam Ada apartemen-apartemennya lagi di dalam Nah, opa itu tinggalnya di Beardin House Atau Eldery House Atau Rumah Jompo Kalo di bahasa Indonesianya Apa sih? Bahasa Indonesianya yang tepat Yang halus gitu Selain Rumah Jompo Kalo kalian tau, tolong kasih tau aku di bawah Nah, opa ini tinggal disitu dari hampir 2 tahun lalu Semenjak sebelum Oma meninggal Karena tadinya mereka tinggal juga di apartemen Khusus orang tua Tapi tanpa ada perawat Nah kalo sekarang tuh ada perawatnya Kenapa? Karena waktu itu Omanya Deniz tuh udah Apa sih? Udah sakit Alzheimer gitu Jadi dia butuh penanganan Ada dokter dan perawat yang standby 24 jam gitu temen-temen Nah, kalo di Belanda itu Adalah hal yang normal Yang sangat wajar Kalo orang tua Opa Oma Itu gak tinggal sama keluarga Sama anak cucunya temen-temen Karena gini Disini kan budayanya tuh Sangat individualis gitu Jadi anak-anak dari umur 17 tahun Dia udah keluar rumah Udah pindah dari Delft ke Utrecht Kuliah gitu Terus kerja Terus juga Disini tuh anak-anak Mulai mandiri banget lah Dari masih umur 13 tahun tuh udah bisa kerja gitu ya Kayak kerjaan-kerjaan yang easy job gitu Yang kayak nyuci piring Atau loper koran Atau ngantarin paket Atau kerja di supermarket gitu Nah Dan ini tuh berlanjut tradisinya Atau budayanya tuh sampai mereka tua Jadi mereka tua Itu juga udah gak tinggal sama anak cucu temen-temen Tapi mereka selalu tinggalnya di elderly house Kenapa? Karena mereka tuh gak mau merepotkan anak cucu Dan anak cucunya juga Gapada tinggal bareng juga anyway gitu Kayak Aku aja ke mertua itu Kebetulan memang rumahnya jauh ya di luar kota gitu Gitu Tapi kalo misalnya ada yang Yang orang tua sama anak tinggalnya deketan pun Itu tuh belum tentu setiap hari ketemu temen-temen Jadi ya Memang lebih masing-masing aja Padahal hubungannya baik Tapi Memang ada apa ya Kayak ada jarak gitu lah ya Kayak ada jarak gitu lah tetep Kayak ada privacy gitu tetep Nah Nanti aku mau tunjukin Di dalam kamarnya opa tuh ada apa aja Ada fasilitas-fasilitas apa aja Kalo aku beruntung aku bisa juga shoot beberapa bagian-bagian di rumah jomponya Jadi disana tuh ada salon Ada ruang khusus untuk orang-orang tua yang memang udah gak bisa ngapa-ngapain Jadi kalo yang di lantainya si opa ini yang di bawah ini Bisa masih bisa buat orang-orang yang masih bisa berkomunikasi gitu Terus nanti ada di lantai dua tuh khusus orang-orang yang udah gak bisa ngapa-ngapain Cuma bisa di tempat tidur doang Dan Udah harus Maka disuapin Apa segala macem udah gak bisa mandiri lagi gitu Jadi Memang macem-macem banget Dan Untuk di Belanda itu kalo Pekerjaan merawat orang tua ya Nurse yang di untuk caregiver gitu Itu tuh gajinya lumayan gede Karena demandnya banyak banget Jadi banyak banget Bayardine house Atau elderly house Yang membutuhkan tenaga Nurse atau perawat-perawat Untuk ngerewat mereka gitu teman-teman Jadi kalo gak salah sih Minimum salary nya itu ya Untuk Si suster-suster itu Per jamnya sekitar 11 euro keatas Atau sekitar 200 ribuan Per jam loh teman-teman Oke nanti kita lanjut Ini sekarang kita harus nyetir dulu Sekitar 1 jam Atau 60 kilo Dari Utre Wow Easy to go out the wind It's moving Gila ini mobilnya oleng Mobil oleng guys Kerasa banget nih Liat nih anginnya tuh 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 Ya itu agak oke Karena kita punya hal yang lain Oh untuk melindungi Katanya gak apa-apa Katanya ini Sekaranya kita ada Si Dinding ini Untuk ngelawan angin Tapi tetep aja Kerasa banget ini Kerasa banget gak sih tuh Kayak goyang-goyang gitu Mobil kita Gara-gara Hehehe Wuuu Clubbing Hehehe 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 By the way ya Kalo kalian nanya Eh nanya Kemarin aku sempet posting di Instagram Jadi suami aku tuh bedanya 10 tahun Guys sama aku 10 tahun lebih tua ya Bukan lebih muda Jadi aku tuh sama dia kayak Berasa aku yang receh banget Rame gitu Dia mah stay cool aja tuh Stay cool Ya kan Berasa Ini Punya pasangan Nama om-om Hehehe 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 Is it you or is it the wind? Ya What do you think? Gila Ini kayak goyang-goyang Hehehe 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 Ya 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 I should take my hands upstairs Iya Ya Ya I have to correct Here Wow Gila Aduh guys Nggak kuat ini lama-lama mabok Hehehe Hehehe Ini anginnya nggak nyantai banget deh Nah Whoa Oh guys aku lagi ada di biardin house atau di so guys ini aku lagi ada di apartemennya opa jadi nyalain dulu ya jadi ini kalau kita lihat di depan ini ada pintunya tuh terus habis itu nah ini tuh kamarnya opa temen-temen jadi dari pintu tadi depan ada pas ada perawatnya aku enggak enak banget nah ini ada pintu tuh ini kamar jadi kalau yang ini buat khusus sendiri jadi waktu oma masih ada opa tuh kamarnya buat yang berdua dan kamarnya lebih lega dari ini teman-teman ini untuk sendiri terus ini ada teman-teman ini ada lemari ini ada punya yang kan ini ada buat si opa olahraga tuh buat olahraga keliatan nggak tuh ini ada ini ada ini ada rollator tapi kalau rollatornya dikularin dia opa mandinya disini ini lampunya otomatis jadi kalau misalnya ditutup mati dia hahaha ya we say this for emergency kenapa napa napa engin nah ok accountant Hai enggak enggak hehehe hehehe oke hehehe opa moet eten jadi seoppa harus makan jam 5 sekarang mau jam 5 temen temen makan ah apa o ravah ke sheet itu per dag on bad sama on bad at it of at but you're right and Chris video Okay so jadi kalau pagi sama siang dia di andre-anard Nah kalau sore baru si opa Oh iya Opa ikep op pangsit goreng buat kalian Ikep self kemak opa pangsit goreng Ya Hahaha Hahaha Ya Nek di pandie Nek di pandie Nek di pandie Jadi kita selalu nengokin opa tuh setiap 3 minggu lah rata-rata gitu temen-temen Sekarang dia mau ke restoran buat makan sama orang tua yang lain Nu ik ga 2 minggu Nek di pandie Ja Nek di pandie Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!